Saudara saksi, terima kasih atas kehadirannya Pak Evin. Saya ingin bertanya pertama, apakah betul saudara saksi adalah mantan komisioner dari LPSK? Betul. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Saya dua periode di LPSK. Dua periode ya? Satu periode lima tahun. Satu periode lima tahun ya? Jadi sepuluh tahun lah ya? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun menjadi komisioner LPSK. Kami ingin bertanya, saudara saksi, prosedur apa sih yang biasanya dilakukan oleh LPSK ketika ada permohonan perlindungan yang datang masuk kepada LPSK? Bisa saudara saksi jelaskan berdasarkan pengalaman saudara saksi? Perlindungan yang diberikan oleh LPSK memang berangkat dari awalnya dari permohonan. Biasanya pemohon bisa sebagai subjek korban, saksi, pelapor, kemudian juga ahli, atau termasuk saksi pelaku. Saksi pelaku itu pelaku itu pelaku yang juga bersaksi pada perkara terdaku lainnya, yang kalau dalam bahasa lazimnya kita dengar justice kolaborator. Itu sebagai subjek dari permohonan kepada LPSK. Tapi juga selain mereka, pihak keluarga, kuasa hukum, serta pejabat terkait bisa juga mengajukan permohonan perlindungan kepada mereka. Selain itu di LPSK ada juga yang sifatnya proaktif, kalau sifatnya proaktif itu tidak menunggu permohonan. Jadi ada kasus tertentu yang menarik perhatian publik, kemudian LPSK akan jemput bola. Menawarkan kepada si korban, saksi, apakah membutuhkan perlindungan atau tidak. Kalau mereka membutuhkan perlindungan tetap harus menunjukkan permohonan perlindungan. Nah ketika sudah ada permohonan perlindungan, kami akan memeriksa yang kami kategorikan bersifat formel dan materil. Formel itu menyangkut misalnya dari surat keterangan diri, identitas diri, kemudian laporan polisi dari peristiwa itu ada atau tidak. Kemudian ada peristiwa itu sudah naik di tingkat mana, masih di pendidikan kah, sudah masuk ke SIDI kah, segala macam. Tentu itu kami harus bisa punya bukti bahwa perkara itu memang sedang berjalan. Karena LPSK yang memberikan perlindungan pada proses perkara pidani. Kemudian kami juga akan mendalami dari si pemohon termasuk pihak-pihak lainnya yang penting. Misalnya, selain kami mendalami pihak pemohon, kami akan tanya ke pendidik. Kami juga bisa tanya ke pihak kejaksaan. Kami juga bisa tanya ke lingkungan sekitar dari tempat tinggal pemohon. Pemohon, dan dari sebuah-sebuah lain yang relevan untuk bisa memperkuat apakah pemohon itu ada tiga syarat, ada empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sifat penting keterangan. Apakah si pemohon memiliki keterangan yang penting untuk mengukap suatu perkara pidani? Sifat penting keterangan. Kedua, apakah pemohon mengalami situasi atau ancaman, termasuk juga yang mengancam keselamatan jiwanya. Ketiga, apakah dari persiwa pidani tersebut ada dampak medis, psikologis terhadap si pemohon. Nah kalau ini kami bekerjasama dengan dokter dan juga psikolog atau psikolog untuk mendalami apakah dari persiwa pidani tersebut korbannya mengalami situasi medis, psikologis yang perlu mendapatkan penanganan. Yang terakhir yang kami akan dalami adalah apakah si pemohon ini mempunyai rekam jejak tindak pidana sebelumnya? Rekam jejak apa Pak Cuklomak? Rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Tindak pidana? Iya, oke. Jadi itu hal-hal 4 kali itu akan dinilai oleh LPSK. Kalau itu sudah informasi sudah terhimpun, maka akan dibawa ke dalam sidang sidang mahkamah pimpinan LPSK. Tujuh pimpinan LPSK akan memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Oke. Untuk syarat satu permohonan untuk ditolak atau diterima, apa kira-kira yang menurut pengalaman saudara saksi selama di LPSK? Ya, yang paling utama kalau dalam konteks perkara pidana yang sedang berjalan adalah sifat penting keterangan. Artinya si pemohon ini memang harus punya keterangan yang penting untuk mengungkap satu perkara. Pemohonan ini adalah pemohonan yang dinilai oleh LPSK adalah pemohonan yang jujur. Kejujuran tentang konsistensi keterangan itu bisa kita uji, bisa baik ketika petugas LPSK melakukan wawancara, baik ketika kami konfirmasi dengan pihak-pihak lain-lainnya, maupun kami uji juga dengan ahli. Kami uji dengan ahli itu dengan psikolog misalnya. Jadi kami juga membuat beberapa barrier untuk memastikan keterangan sisi pemohonan ini adalah benar. Nah tentu, tidak tentu, tidak tentu juga kadang-kadang keterangan antara pemohon dengan pihak lainnya itu berbeda. Karena pihak lainnya bisa saja membantah keterangan pemohon. Tetapi kami juga dalam posisi yang harus meyakini keterangannya mana yang benar. Dan tentu LPSK punya cara itu, untuk memastikan bahwa keterangan mana yang lebih kami anggap benar, jujur. Dan itu kemudian menurutkan pilihan kami untuk memilih atau memutuskan melindungi atau tidak dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Baik, saudara saksi, karena begitu penting permohonan itu ditolak atau diterima, tentu kan harus mempunyai alasan seperti yang saudara saksi uraikan tadi, punya prosedur. Karena mempunyai prosedur yang tadi diuraikan oleh saudara saksi, kalau satu permohonan setelah ditelaah, dibawa ke pimpinan, ada nggak tim verifikasi lain untuk atau seberapa akurat hasil verifikasi atau hasil, bukan penyelidikan ya, hasil investigasi atau hasil telahan, seberapa kuat assessment yang dilakukan oleh LPSK terhadap proposal permohonan perlindungan tersebut? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kami kan bukan hanya menguji dari sisi pemohon, tapi juga dari pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pemohon atau yang punya informasi terkait pemohon. Dan juga kami juga didukung oleh ahli, bisa dokter, bisa psikolog, itu juga memperkuat keyakinan kami terhadap keterangan pemohon. Jadi itu cara kami, termasuk juga di TIP, tentu ada diskusinya untuk menyimpulkan pandangan TIP, pandangan bersama tentang permohonan ini akan direkomendasikan untuk diterima dan ditolak. Jadi sebenarnya ketika permohonan itu dibawa kepada sidang mahkamah pimpinan LPSK, itu sudah setengah jadi. Tengah jadi karena yang menyampaikan itu dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK adalah peneraga ahli. Peneraga ahli dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK itu akan menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi untuk menerima, rekomendasi untuk menolak. Oke, jadi semacam gelar ya, semacam gelar perkara ya. Berapa kali dilakukan itu untuk menerima atau menolak satu perkara atau satu permohonan, berapa kali gelar? Ya, sebagian cukup sekali, tapi beberapa hal bisa lebih dari satu kali. Karena memang ada pandangan dari pimpinan yang masih memintas utuh hal-hal tertentu digalami lagi, diuji lagi keterangan. Saya ingin masuk ke rilis LPSK tanggal 22 Juli 2024. Ya. Saudara saksi masih di LPSK tanggal itu? 22. Juli 2024? Sudah tidak. Sudah tidak ya? Ya. Saudara saksi pernah tahu ada rilis yang disampaikan oleh LPSK tanggal itu? Terkait peristiwa kematian, perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Ya. Di sini rilisnya? Saya bacakan ya, karena ini di Youtube Candi ini sudah terbuka di media masa. Ini kami dapatkan ini dari website dari LPSK resmi. Jadi ini adalah press lilis resmi dari LPSK, siapapun bisa mengakses ini majelis yang mulia. Saya bacakan ya, saya bacakan. Kami mau minta pendapat dari ahli. Terkait dengan press lilis perlindungan LPSK dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Satu, lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK sejak 21 Mei 2024 melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan dan penelaan dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal dari keluarga korban, saksi, dan warga. Press lilis yang kedua, LPSK telah melakukan penelahan sebagai berikut. Satu, sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. Dua, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. Tiga, hasil analisa tim medis atau psikologi terhadap saksi dan atau korban. Empat, rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Penelaan dengan serangkaian kegiatan tersebut meliputi B, meminta dan menelaan keterangan melalui wancara kepada keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat, dan pihak lain. B, melakukan pendalaman dan penghimpunan informasi dari Polda Jabar dan Pores Kota Cirebon dan Irwasum Mabospori. C, koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Lapas Jelekong, Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. D, menelaa dokumen antara lain salinan putusan BAP dokumen lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan. Tiga, LPSK telah memutuskan permohonan perlindungan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK SMPL tanggal 17 dan 22 Juli sebagai berikut. A, menerima permohonan dari keluarga V, ya V ini Vina ya, 5 orang, yakni WO, MR, SA, SK, dan SR dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologi yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. B, menolak permohonan tujuh orang. Yang pertama, saksi, mohon ya, karena kami nanti akan tanya ini, ya, AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan fasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31-2014. Para permohonan dalam memberikan keterangan informasi tidak konsisten, berubah-rubah, bersifat normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Itu alasan ditolaknya, tujuh orang ini. Menolak permohonan LA dan SD, ya, kalau SD ini saya tahu, ini karena klien kami terakhir ya, nanti akan PK tanggal 25 September. Dengan pertimbangan keadaan proses hukum saat ini, ya, karena permohonan pra-peradilan tersangka PG Setiawan telah dinyatakan diterima oleh pengadilan negeri Bandung, dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK. Kami umumkan saat ini SD sudah terlindungi LPSK dan kami sudah mendapatkan konfirmasi karena kami kuasa hukumnya dan juga PH-nya. Terhadap permohonan SD, LPSK memutuskan untuk memberikan rekomendasi, waktu saat itu ya, kepada Kepala Kepolisian Jawa Barat dalam pemeriksaan terhadap saudara SD, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan memberikan penampingan. Dua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dan memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan yang menjerat. Menteri Hukum dan HAM CQ Direktur Jenderal Permasyarakatan untuk menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dalam menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga permasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkehukutan hukum tetap, serta menjamin hak mendapatkan hak-haknya. Tiga, huruf kecil, LPSK mendukung apabila saudara SD menempuh hukum luar biasa, peninjauan kembali kepada makam agung. Terkait permohonan SD, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak proseduran dan rehabilitasi psikologis. SD ini sakatatal. Berdasarkan, empat ya, berdasarkan penelaan yang telah dilakukan terdapat dalam temuan kejanggalan sebagai berikut. A. Adanya pelanggaran ketentuan kuhab dalam proses penyidikan. Adanya indikasi dugaan penganiayaan, garis miring penyiksaan, atau perakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. B. Terdapat inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran dan para pelaku. Para saksi, saya ingin bertanya bahwa preslilis ini menurut saksi adalah kebiasaan dari LPSK atau bukan dalam menangani satu perkara? Ya, terutama pada perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Tentu ada hak publik untuk mengetahui perkembangan dari permohonan itu seperti apa. Jadi itu yang disampaikan LPSK kepada publik, bahwa tadi juga disebutkan di awal, kegiatannya bukan dari awal permohonan, tapi proaktif. Ya, jadi karena ada kasus khusus dari perhatian publik, bisa memang LPSK proaktif. Proaktif untuk menawarkan apakah para pihak mau jumlah permohonan itu tidak. Tapi proaktif itu tidak memberikan jalan bypass tol tidak. Tetap kemudian memikir semua checks, jalan-nya dilakukan oleh LPSK. Asesmennya dilakukan oleh LPSK. Seberapa kuat rekomendasi LPSK ini mengikat kepada lembaga yang disebutkan tadi dalam presi liris tadi. Kami sudah berkirim surat resmi untuk meminta keterangan LPSK. Ini ada jawaban juga kepada kami secara resmi. Jadi kami tidak juga ingin berkabar burung mengambil data hanya dari website semata. Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang menyarankan kami untuk mendapatkan data melalui website presi liris. Jadi ini adalah resmi izin dari LPSK kepada kami untuk mengutip. Jadi kami mengutip ini bukan berdasarkan mengambil liar, tapi kami memohon untuk LPSK. Tadinya kami memohon untuk LPSK dihadirkan. Ada perwakilan dari LPSK dihadirkan, tapi LPSK rupanya mempunyai kode etik. Tidak boleh mengirimkan tim untuk berbicara. Makanya kami mencari saudara saksi karena kebetulan punya pengalaman saudara saksi 10 tahun menjadi komisional LPSK. Tentu kami ingin pengalaman saudara saksi di LPSK. Kalau ada rekomendasi seperti ini kepada lembaga, seberapa kuat mengikat kepada lembaga tersebut. Misalnya ada rekomendasi tadi kepada kepolisian. Polda Jabar, Pores Cerbon, kemudian Menkumham, CQ Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Seberapa kuat? Ya tergantung dengan muatan rekomendasinya apa. Jadi ada muatan rekomendasi yang berhubungan langsung dengan situasi terlindung. Tapi ada muatan rekomendasi yang dimaksudkan untuk menjadi perhatian kepada kementerian lembaga terkait. Tetapi kalau dalam konteks perlindungan, di Undang-Undang, Undang-Undang 13-2006, Undang-Undang pertama perlindungan korban itu juga sudah menegaskan ada di pasal 32 atau pasal 33, yang menyatakan bahwa kementerian lembaga atau lembaga-lembaga lainnya itu harus tunduk patuh pada keputusan RPSK. Jadi kalau menyangkut perlindungannya, lembaga-lembaga lain, wajib tunduk patuh pada keputusan RPSK. Kalau rekomendasi sekarang seperti bahwa ada rekomendasi menempatkan kembali ini, memerintahkan ini, lalu temuan ada... Kalau bisa temuan soal penyisaan itu sifatnya kan hanya menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan. Kepada instansi yang lain ya, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan penindakan beda yang perlu, bahwa temuan itu ditemukan dalam penilaian yang lakukan oleh RPSK. Kalau lembaga RPSK itu kalau di dalam tingkat di pemerintah setingkat apa sih? Komisi atau setingkat menteri atau setingkat apa levelnya? Lembaga apa? Saudara saksi bisa jelaskan? Ya, kami auxiliary body ya, yang sebenarnya lembaga pelengkap. Sebagaimana juga misalnya Komnasam, kemudian juga KPK. Itu kami levelnya sama. Komnasam, KPK, Komisi Judisial, kemudian Ombudsman. Jadi organ-organ pelengkap di negara. Kalau ada terdapat rekomendasi dan temuan, seperti dalam dua hal tadi ya, adanya pelanggaran ketentuan kuhab dalam proses penyidikan, adanya inti indikasi dugaan penganiayaan, penyiksaan, dan pelakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. Ini kan rekomendasinya, temuannya cukup signifikan menurut kami dan sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan yang kebetulan sedang menangani peristiwa peninjauan kembali FINA dan EKI. Jadi seberapa dapat dipertanggungjawabkan hasil rekomendasi ini, karena ini tersebar ke publik ya, artinya LPSK di dalam penelitiannya, di dalam investigasinya, tadi disampaikan ya model investigasinya, datang ke mana tadi ya, koordinasi dengan Bolda Jabar, Pores Cerbon, Irwasum, meminta telaan wawancara kepada keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat, dan pihak lain, termasuk kepada LAPAS, termasuk meminta dokumen, penelaan dokumen ya. Jadi artinya menurut saya ini sudah lengkap sebenarnya, sehingga penelaan itu timbul kepada satu kesimpulan, ada dugaan pelanggaran ketentuan KUHAP dalam proses penyidikan, adanya dugaan intimidasi pengandian penyiksaan, pelakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. Menurut saksi bagaimana pendapat soal saksi yang 10 tahun ada di LPSK terhadap rekomendasi ini? Ya itu biasa, itu temuan-temuan seperti itu memang kadang-kadang LPSK sampaikan, jadi memang kami bukan dalam posisi sebagai peringkat hukum, kami supporting dari peringkat hukum, tetapi di sisi lain juga LPSK bukan jurus tempel dari peringkat hukum. Jadi artinya misalnya cara ngajul permohonan kami harus tujui enggak, misalnya polisi yang ngajul permohonan atau siapapun ngajul permohonan kami wajib mencijui melindungi tidak, tetap kami harus melakukan asesmen, harus melakukan pemeriksaan yang objektif dan ketat untuk memastikan bahwa peringkat hukum yang kami berikan tepat. Bisa saja peringkatan LPSK berikan, kemudian juga ternyata ada keseluruhan. Kalau itu terjadi, maka juga LPSK punya hak untuk mencabut peringkatan tersebut, bahwa ada pemberian keterangan yang dengan etikat tidak baik. Itu juga bisa jadi alasan untuk menghentikan perlindungan. Tetapi pemberian keterangan yang tidak jujur dengan etikat tidak baik juga menjadi dasar untuk tidak dikerimanya permohonan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan menurut Saudara Saksi bahwa ini dapat dipertanggungjawabkan ya, bahwa apa namanya presililis LPSK ini ya, artinya lewat penelaan, lewat prosedur, bukan berdasarkan kesimpulan yang secara apa namanya ya. Ya tentu, karena LPSK kan diberikan kemenangan berdasarkan undang-undang. Kerja berdasarkan anggap negara dan juga didukung oleh kompetensi, sumber daya manusia, baik di internal maupun eksternal yang memberikan dukungan penuh kepada LPSK untuk memastikan dari proses asesmen, dari proses permohonan tersebut, penilaian LPSK itu sudah valid, sudah kuat untuk membawa kepada sidang mahkamah pemimpinan menyatakan bahwa rekomendasinya ini diterima atau ditolak. Oke, kenapa kami ini penting sekali buat kami di dalam proses pengajuan PK ini, untuk membuktikan bahwa ada lembaga negara yang juga melakukan penelaan dan mendapatkan indikasi yang sama seperti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan. Ini supaya bisa tercatat, bahwa ini karena berdasarkan pres. Satu lagi yang kami tanyakan tentang pres lilis, ada tujuh orang inisial tadi yang ditolak, ada AR, SU, PS, MK, RU, TM, FR, tidak memenuhi syarat perlindungan, alasannya memberikan keterangan informasi tidak konsisten, berubah-rubah, bersifat normatif, cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut saudara apa artinya itu? Ya, artinya tidak jujur. Artinya tidak jujur? Keterangannya tidak dapat di... Tidak dipercaya. Tidak dipercaya oleh RPSK. Karena, saudara bisa sebutkan, yang sepengetahuan saudara, AR itu siapa, siapa tahu, SU siapa, PS, MK, RU. Saya harus minta izin dari Kepua Majelis Hakim, karena ini diinisialkan oleh RPSK, kalau saya sebutkan atas izin Majelis Hakim saya... Mohon izin Majelis, supaya ini kita bisa konteksnya terhadap pemohon ini kami. Ya, inisial. Tidak, kalau dalam posisi statusnya bukan terlindung, tetapi RPSK memberikan inisial, saya mengetahui nama-nama itu, tapi saya mohon izin dari Majelis Hakim untuk memberikan izin pada saya untuk menyampaikan. Mohon izin, mulia. Karena ini kan sudah press-lilis, dan ini sudah terbuka untuk umum. Oke. Ya, terpaksa kami tidak bisa buka ya, karena ini kuncinya sebenarnya. Ya, kami ingin tanya, bahwa tujuh orang ini ditorak, kami tahu sebenarnya nama-nama ini siapa, yang memohonkan dari pihak sebelah sana, ya, yang selama ini, ya, apa namanya, mengatakan yang peristiwa ini sungguh terjadi, ya. Kenapa ditolak? Intinya tadi keterangan, kesimpulan dari RPSK adalah informasinya diduga tadi keterangan saksi, ya. Berbohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Berubah-ubah inkonsistensi. Itu sebab tolak, ya. Sebagaimana kita tahu, bahwa ternyata di dalam semua terpidana, pemohon, tujuh-tujuhnya termasuk SD tadi, ya, Sudirman. Hari ini kami sudah mengirimkan, bukan hari ini, kami sudah mengirimkan permohonan dari tiga bulan lalu, dan dari beberapa minggu lalu, kami sudah mendapatkan konfirmasi, bahwa mereka semua sudah dalam perlindungan RPSK. Itu sebabnya hari ini mereka di dalam perlindungan RPSK, ketika menghadiri persidangan, dikawal atau dijaga oleh RPSK. Apa artinya? Apakah artinya keterangan mereka itu yang diberikan dalam kesaksian itu mengandung kebenaran dan konsistensi dibanding dengan yang ditolak tadi, saudara saksi? Tentu maknanya seperti itu. Maknanya seperti itu, ya? Tentu maknanya seperti itu. Jadi, sekalipun mereka berstatus sebagai terpidana, tetapi hasil pendalaman, penelahan, proses yang dilakukan oleh RPSK, bahwa keterangan yang mereka sampaikan adalah benar. Satu sukunya terpidana. Tetapi, sebenarnya dimaknai oleh RPSK, mungkin bukan dalam konteks subjek formalnya. Dia terpidana. Tetapi, keterangan dia tentang peristiwa, tentang apa mereka alami itu benar, ya? Dalam posisi mereka seperti itu. Yang bisa saya, dalam tanda kutip, RPSK sebenarnya menyatakan mereka sebagai korban. Dalam tanda kutip. Tadi saya sampaikan bahwa satu sukunya terpidana. Tetapi, dari keterangan mereka yang RPSK yakin benar, dalam tanda kutip, sebenarnya RPSK menyatakan mereka sebagai korban. Oke, jadi kami ingin mengkonfirmasi menurut keterangan ahli, penglihatan ahli, selaku mantan komisioner, bahwa keterangan pemohon, dalam hal ini, para pemohon ya, tujuh orang yang didilirin, di dalam perlindungan RPSK, keterangannya menulur RPSK, dapat dipercaya, dan tidak, ya konsisten lah ya, tidak inkosisten seperti yang tadi, yang ditolak gitu ya. Betul. Tidak berubah-ubah, dan dapat dipercayakan, artinya kebalikan dari situ kan gitu. Iya betul. Itu kan? Betul. Nah, itu cukup yang mulia. Kemudian kami mau mengalih kepada soal ekstraksi. Ini ada sisa 10 menit, sebelum kita ini. Saya mau sampaikan kepada ahli, apa betul? Saudara, ah sorry, saudara saksi, ya, saudara saksi pernah dengar nama Mega dan Widih? Iya. Pernah ya? Pernah. Apa yang saudara saksi dengar? Ya, saya mendengar Mega dan Widih dalam dua kesempatan. Pertama tentu ada tayangan di sosial media, di Youtube, pewawancara mereka dengan Reza dan Iksan, yang kemudian kami, ketika saya menjadi kuasa hukum dari Sakatata, pada persidangan PKB Pengadilan Sirebon juga, kami hadirkan Mega dan Widih sebagai saksi. Nah, Mega dan Widih menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa di atas pukul 22, Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widih. Oke, sesudah saudara mendengarkan kesaksian itu, apa yang saudara lakukan sehingga kami melihat di Youtube atau di media sosial, saudara saksi mendeklir, menemukan ekstraksi handphone pecakapan antara Vina dengan Mega dan Widih. Bagaimana saudara menemukan itu? Berkas perkara itu sebenarnya sudah ada kan sejak bulan Juli saya terima ketika saya diajak oleh Pak Ratabas untuk menjadi kuasa hukum. Dan saya sudah melihat dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, termasuk saya sudah melihat ada ekstrasi data. Tetapi kalau membaca dari putusan perkara, 16-4 sama sekali tidak ada bukti yang diajukan dari pihak jasa penutup umum menyangkut ekstrasi data tersebut, termasuk juga menyangkut Sudirman yang katanya menerima SMS dari Dhani pada tanggal 17 Agustus 2016, itu juga tidak ada buktinya. Nah karena tidak ada, dalam putusan itu tidak menyangkut adanya bukti ekstrasi data, dan juga termasuk Mega dan Widih tidak menjadi saksi ketika 2016, saya tentu tidak terpikir bahwa bukti ekstrasi itu penting sampai dengan Mega dan Widih muncul ke permukaan. Nah ketika usai persidangan di pengadilan Negeri Cirebonusica itu, pada tanggal 7 Agustus, saya membaca kembali data tersebut. Dan nama sehingga saya di bagian akhir. Di bagian akhir yang kemudian saya menemukan kata Widi. Kata Widi itu sangat cocok dengan saksi Widi itu sendiri, yang menyatakan bahwa dia mengenal Vina dan berkomunikasi di atas pukul 22. Ketika saya lihat jamnya, pukulnya itu pukul 15 lewat 14 lewat 10 detik UTC. Nah ketika saya dalami UTC itu ternyata adalah universal time koordinat, artinya waktu internasional, yang kalau dia di waktu Indonesia kan, waktu Indonesia di bagian barat, itu ditambah 7 jam. Jadi kalau ditambah 7 jam, jadi ketemunya pukul 22 lewat 14 10 detik. Nah itu ada kirim pesan dari Vina kepada Widi yang pada substansinya mengajak Widi keluar rumah. Kalau Widi bawah saya akan dijemput. Sore saksi, saya hanya ingin mengkonform ya tentang ekstraksi yang dimaksud tersebut adalah ada di berkas yang ini ya. Betul. Persis sama ya, yang didapatkan ya. Ya saya belum melihat masuk. Pak Majelis, bisa ingin? Ya silahkan. Yang tadi kan? Oke. Silahkan. Ya. Ya. Yang di bagian saya. Ya. 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 Betul. Lampiran terakhir ya. Ini terakhir. Ini. Ini ada kata, ada kata Widi di sini. Mana? Di 50. Ya. Ini. 15. 15. 15. Mau gak mau ntar dijemput sama kita. Ya kan? Itu. Ini ada kata Widi Pak. Ini Pak. Itu jam berapa? Di pukulnya Pak. Itu jam berapa? Di pukulnya Pak. Nomor 58. Ini ada kata Widi-nya. Di sebelumnya ada kata yang diceritakan oleh Mereka kata Widi bahwa Vina berkirim pesan yang mengajak Widi keluar rumah. Nomor 7 jam? Ya. 15. Nomor 7, 22. 22. Lewat? 14. Lewat 10 detik. Ada pertanyaan? Ada termohon? Ketika ini? Cukup ya? Ya. Makasih Pak. Kita ambil duduk. Oke. Saudara ahli. Jadi betul ya bahwa ini sama berasura saksi ya. Bahwa ini berkas yang sama ya. Ya berkas yang sama. Ini UTC dan saya sekalian sampaikan bahwa itu adalah waktu UTC yang termuat di sini juga ya. Nanti kita akan hadirkan. Saya mau tanya berkaitan dengan penemuan ini. Apakah saudara ahli mendapatkan cover juga yang... Saudara saksi mendapatkan cover yang sama dari berkas ini? Ya. Yang tadi ya. Yang tadi sudah dilihat ya. Ya. Yang ditujukan kepada Kepala Kerjaksan Tinggi Jawa Barat dalam... Yang 30 November. Ya 30 November 2016 ya. Sama ya. Sama. Karena bundel yang kami dapat ini adalah bundel P90. Ya betul. Sama? Sama. Sama ya? Sama. Saudara saksi adalah dari kuasa hukum Sakatatal juga kan? Ya. Jadi mendapatkan berkas yang sama. Ya saya bisa sampaikan. Saya sampaikan asa usulnya. Boleh silahkan. Jadi saya mendapatkannya dari saudara Parat Abbas. Saudara Parat Abbas dapati dari saudara Titin. Bu Titin. Kuasa hukum dari Sakatatal dan Sudirman. Pada 2016-2017 lalu. Bu Titin mendapatkannya. Besar penyampaian Bu Titin pada saya. Dia mendapatkannya dari panitra pengadilan negeri Cirebon. Ketika usai pembacaan dakwaan perkara tiga dan empat. Jadi pada perkara yang dewasa. Jadi ketika Bu Titin menjadi kuasa hukum. Anak Sakatatal. Di 2016 Bu Titin sama sekali tidak memiliki berkas. Dan dia hanya diberikan oleh pihak panitra. Itu adalah BAP, AIB, dan DD. Dan itu baru. Berkas itu baru diterima di 2017. Ketika perkara yang dewasa mulai di ajukan di pengadilan. Oke. Majelis yang mulia. Kami mau untuk dicatatkan di fakta persidangan. Bahwa hal yang sama kami terima. Ini berkas yang kami terima adalah berkas P19. Artinya yang belum lekap, belum P21. Itu sebabnya banyak hal yang kami tidak dapat. Padahal menurutku hak pasal 72. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya. Pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaannya. Dan ini wajib diberikan kepada kami selaku penasihat hukum. Ini adalah pelanggaran serius. Sehingga penasihat hukum dalam melakukan pembelaan. Kurang maksimal oleh karena. Seperti yang kemarin terhadir. BA Sumpah dan yang lain tidak ada. Sehingga tidak maksimal di dalam membela kepentingan para terpidana. Jadi hak terpidana terlanggar olehnya. Karena ini kuhab. Hak hukum kuhab. Ini kami mohon dicatatkan. Bahwa ternyata kami mengkonfirmasi ini hal yang sama. Kami pikir cuma kami yang dapatkan. Artinya P19 ini adalah masih mendapatkan untuk petunjuk. perbaikan dari jaksa belum P21. Gitu ya. Untuk dicatatkan di persidana. Kemudian satu lagi kami mau konfirmasi kepada saudara saksi. Saudara saksi membaca. Majelis yang terhormat ini bersifat asusilah. Boleh dinyatakan tertutup? Baik. Karena ini menyangkut asusilah. Mohon kepada yang lainnya. Sidang untuk dinyatakan tertutup untuk umum.